Terima kasih Kenapa kita membahas secret society ini? Karena secret society ini termasuk sebuah organisasi yang campur dalam tatanan dunia Terus khususnya di Indonesia itu pada saat itu pada zaman POC Pada zaman POC, nah simpang siurnya nih kalau di masyarakat Jadi secret society ini kalau di masyarakat kita di Indonesia itu dibilang aliran sesat Karena proses dalam ritualnya itu adalah pemuja setan Cuma banyak tokoh-tokoh kita pada saat di Nusantara nih waktu dulu ke zaman POC Sekitar 1836 itu juga banyak tokoh-tokoh kita itu yang menjadi anggota secret society Yaitu pre-mason kalau bisa dibilang banyak itu apa namanya peninggalan-peninggalan Itu salah satunya di gedung-gedung yang ada di Jakarta, di Bandung, sama di Jogja, Malang itu ada Nah mungkin sedikit nih pembahasan kita kali ini yang mengacu ke Nusantara Dan kita kemarin kan sudah membahas tentang Nusantara, sejarah Nusantara Nah itu juga kaburnya dari sejarah Nusantara ini ya Apa nggak ada kaitannya nanti kan ada konspirasi-konspirasi dari para kilit global ini kan Ya benar Mungkin kita lebih membahas, kita bukannya tahu sih karena lebih membahas apa yang menjadi polemik di masyarakat Ternyata aja sih, dari secret society itu dibilang pengunja setan lah seperti itu Cuma kok bisa tokoh-tokoh kita tuh ikut juga keanggotaan seperti itu Nah pandangan ceruh nih gimana nih mengenai secret society ini Jadi gini, di sementara kan apa namanya Prama kita kan sudah membahas bagaimana terkuburnya jati diri bangsa, nusantara-nusantara Jadi itu tidak lepas juga dari peran-peran dari elit global lah Elit-elit global, di sana adalah ada tokoh-tokoh Kalau di sana dikatakan, elit global adalah 1% populasi penduduk dunia tetapi menguasi 99% kehidupan di dunia Dan dalam tatanan elit global, ada wacanan, istilahnya membuat tatanan dunia baru lah Ternyata New World Order Jadi itulah yang dipropaganda untuk menghilangkan jati diri-jati diri bangsa yang akan istilahnya dikuasai Jadi kalau masalah elit global mungkin yang terkenal itu ada dua ya Yang terkenal kita berbicara Illuminati dan Freemason Jadi kan Freemason itu kalau nggak salah turunan daripada Illuminati apa Illuminati dari Freemason? Freemason dulu sih Freemason dulu ya Freemason dulu Baru turunan itu ya Yang terbaru Illuminati Karena Freemason itu istilahnya dulu pernah dikatakan sebagai apa namanya organisasi yang sesat lah Karena ditemukannya surat yang ingin menghudata Perancis kalau nggak salah Iya Sebenarnya itulah dikatakan sebagai pemunjaan-pemunjaan sesat lah untuk merubah tatanan dunia sebagainya Jadi kita akan bahas tentang apa itu tentang Illuminati dan Freemason khususnya dan juga simbol-simbol yang dihubungkan dengan simbol dajal, simbol setan dan sebagainya Apakah itu benar dan apakah itu hanya suatu propaganda untuk menjauhkan kita mengakses tentang apa itu Illuminati dan Freemason Bahwa kalau di artikel yang jangan baca Blih karena kalau masalah referensi buku-buku itu kan kurang Seperti Blih karena sebanyak kan kami belajar dari tatanan ajaran-ajaran Nusantara tetapi kamilah berusaha dari tim taksu poleng mengkaji Blih ya Dari aspek artikel juga fenomena-fenomena dan juga data-data sejarah yang sempat kami pelajari seperti Blih ya Bahwa Freemason itu dikatakan disana lebih banyaklah membahas mempelajari tentang bagaimana itu tentang usaha Blih Kemudian tentang grafik atau sistematis lah makanya disana kan simbolnya itu ada bujur Bujur Ada sangkar Allah wassalah Blih ya Seperti itu Dan ada sarang lebah di pinggirnya kan Bahwa itu suatu filosofis bagaimana kalau kita ingin menguasai ekonomi dunia kita harus seperti lebah Dalam artian dia tidak capek-capek untuk bekerja lah Bekerja Bekerja untuk ratunya seperti itu Jadi seperti itulah filosofis yang kemudian ada bujur disini harus tersistematik Kalau kita membuat suatu rancangan usaha itu harus tersistematik Kemudian kalau illuminati itu lebih banyak di tentang kesadaran dunia apa namanya kesadaran manusia Dan juga disana masuk tentang tatanan-tatanan kemanusiaan lah Bia Bahkan dikatakan disaat selesai dari kompresi meja bundar Soekarno itu mendapatkan surat resmi dari Freemason kalau gak salah belia Dikatakan bahwa Freemason itu mengucapkan selamat atas terbentuknya negara Indonesia Dan juga kalau gak salah itu Muhammad Atta membalas langsung suratnya bahwa mengatakan Dalam tatanan Pancasila itu masuk juga tentang bagaimana ajaran Freemason Tentang kemanusiaan itu sila ketiga loh gak salah Karena maksud kemanusiaan nomor dua ya Jadi itulah bahwa sebenarnya kalau kita mengacu daripada tujuan daripada pendirian Freemason dan ilmu itu adalah baik loh Tujuannya kita boleh cakap namanya Mengakses untuk kita menguasai yang namanya perekonomian Dan disana dikatakan ingin menjadikan judul ini sebagai suatu satu agama bisa dikatakan Atau satu kesadaran lah dan juga satu kemanusiaan Kenapa? Karena perang-perang yang terjadi di Nusantara kemudian di dunia itu Pasti berkedok tentang perbedaan agama, perbedaan kemanusiaan Inilah yang melatang-melatang juga di Indonesia dulu perang Kenapa perang kan? Karena membela yang namanya hak asasi Membela yang namanya kemanusiaan Inilah yang ingin dirubah disebut dengan New World Order Untuk menjadikan suatu tujuan seperti Bli Sebagai tujuan tatanan dunia baru Bli Itu tak lepas juga dengan Hidup piku tentang Apa namanya Jati diri bangsa lah Makanya sekarang kita mengadopsi Budaya-budaya Luar, ajaran-ajaran luar Bahkan sistematik dari pemerintahan kita juga mengadopsi dari luar Bli Itu sebenarnya Apa namanya Tokoh-tokoh dari Freemasonal Indonesia itu sebenarnya ada di seluruh dunia Bli Seluruh negara Termasuk Indonesia juga ya Iya pastilah Jadi ada sebenarnya propaganda-propaganda untuk Seperti kebijakan-kebijakan Ada yang memasuki hal-hal itu untuk tujuannya apa? Membuat kita tuh lupa Mengasah jati diri bangsa sebenarnya Bli Jadi kalau kita tuh mampu mengasah jati diri bangsa Inilah yang kan Membuat Freemason atau Illuminan itu Istilahnya kalah saing lah bisa dikatakan Nah ada juga mengatakan itu Dari Secret Society itu sebenarnya kan bukan hanya 2 Freemason atau Illuminan Banyak sih Lupa sih namanya apa Cuma dari kepercayaan salah satu Secret Society ini adalah Tuhan itu terbentuk dari 2 sisi Artinya Tuhan berada pada Sudut baik dan buruk gitu Terlahir dari Eh apa namanya Tuhan itu berbentuk baik dan buruk gitu Jadi ada salah satu Secret Society ini menjelaskan Kalau kita misalnya manusia sudah terlahir dengan napsu atau dengan 5 unsur ego kita Kenapa kita tidak mengikuti aja ego kita Jadi itu yang menjadi dasar juga Secret Society ini Mencari Tuhan Kalau kita kebalikannya kan malah memotong untuk menahan ego kita dalam mencari Tuhan Seperti itu Sebenarnya gini Bli Itulah suatu bisa dikatakan kesalahan Nah sebenarnya Kalau kita kita mengacu pada agama Nusantara Hindu Tidak ada satu pun ajaran Satripu itu tidak bisa dihilangkan Memang benar Sama seperti Dasendria Panjendria Itu tidak bisa dihilangkan Tetapi bagaimana kita mengelola Contoh nih Di dalam Satripu ada yang namanya Kamah Nyahwa Napsu lah Manusia selama dia masih hidup Dia tidak akan melepas yang namanya Nyahwa Napsu Tapi bagaimana kita berusaha istilahnya Mengendalikan Mengendalikan dan menggunakan sesuai dengan Prosedur yang benar Contoh juga Keroda itu marah Di saat apa kita marah Marah itu kan memacu yang namanya semangat Jadi ada hentakan semangat untuk Memumpah kita untuk bangkit Sama juga Indria Bagaimana kalau kita meditasi itu Sebenarnya kita bukan Menutup indian Bagaimana kita mengusantriskan dalam satu lubang lah Jadi Indra-Indra yang namanya Dacendria Sepuluh Indra yang ada di dalam Dubuh manusia itu ditutup Kemudian dibuatkanlah satu lubang Yang ada di Apa namanya Kepala lah Atau mahkota Cakra mahkota Jadi itulah yang menjadi suatu Power Suatu barometer Yang nantinya supaya tidak bias loh Karena manusia itu biasanya Tidak sukses Karena terbanyaknya Duniawi Di dalam apa namanya Indra loh Jadi Napsu ini Pengen ini Kemudian mata Kesini Tapi mendengar yang gak loh Jadi ini yang membuat Diago ya Tapi apabila disatukan dalam suatu titik Kesedaran Tuhan itu lah Itu sebenarnya Sebenarnya Juga di Kalau Di Apa namanya Secret society Mengatakan Bagaimana Tuhan itu Memiliki dua sisi Bayi dan buruk Kalau dalam konsep Ajaran Santara Dan juga Ajaran kita di Bali pada Khususnya itu Ya saya setuju Kenapa Karena kan ada yang namanya Kalau di Bali Acintia tidak terpikirkan Ada tanpa heran lah Jadi disaat itu Tuhan itu tidak bisa Diwujudkan Apakah bayi Apakah beronda Karena beliau itu adalah Energi Tidak ada satupun manusia Mampu mengwujudkan Bagaimana Bentuk Tuhan itu Kemudian disaat sudah Berwujud Makanya di konsep Nusantara Ada namanya Sangyang Taya Ajaran Kapitaya Setelah Taya itu Berwujud Taya menjadi Tuhan dan Hantu Konsep ini menjadi Apa namanya Kemudian ada Bertara Guru Ada Sangyang Ismuyo Ini bertara guru Sebagai positif Dikatakan Kemudian Ismuyo Kiri dalam bukan Artian kiri negatif Tetapi lebih banyak Energi-energi Tentang astral Astral Jadilah Ini sebenarnya Kesadaran Kalau kita Mempelajari Bagaimana Secret society Kemudian Dikatakan Mempelajari Ilmu-ilmu Mesir kuno Sebenarnya juga Apa namanya Toko-toko itu Mempelajari Ilmu-ilmu Nusantara Bli Misalnya Karena Kalau Kalau kesalah Berapa 26 ribu 30 ribu 26 ribu Apanya Apa namanya Buku-buku kuno Kitalah Oh 26 ribu manuskrip Nusantara itu Dikosai oleh Belanda Yang ada di Belanda Belanda inilah Kalau seandainya Dia hanya Mengoleksi Tidak akan Sebagus itu Dia menaruhnya Kampunya Diperjualbikan Sampai di Inggris Jadilah Ini ilmu-ilmu Nusantara Yang sengaja Dipelajari oleh Secret society Untuk Untuk Mampu Menguasai dunia Tetanen dunia Karena Di sana Sudah ada Ramalan-ramalan Bagaimana Kita mampu Membaca Gerak alam Dia sudah Dauru Contoh nih Musim ini Atau Siklus dari 50 tahun Akan ada Virus Seperti itu Dia sudah Menyiapkan dulu Apa Propagandanya Propaganda Inilah Sebenarnya Dia bilang Konspirasi 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 Kemudian Nyamun ke Simbol Daripada Illuminati Dikatakan Itu adalah Simbol Dajjal Nah itu Sebagai Mohon maaf Ini Kalau salam Bisa dikoreksi Dari Semeton Kita Atau Saudara Kita Agama Muslim Mengatakan Itu adalah Dajjal Jadi Ceng juga Sempat Baca Itu Kebetulan Teman Dian Agama Muslim Seperti itu Ceng Pernah Dapat Siring Diberikan Bukunya Bahwa Sebenarnya Yang baca Kalau Dajjal Itu Adalah Makhluk Makhluk Yang dilahirkan Bisa dikatakan Manusia Yang dilahirkan Memohon Dari Patong Sapi Bertina Melahirkan Anak Seperti itu Jadi Badannya Gemuk Tinggi Besar Dan Bermata Satunya Rusak Jadi Kalau Mengacu Pada Simbol Pada Illuminati Di sana Matanya Suma Satu Tidak Ada Wujud Manusianya Tidak Ada Wujud Berbodi Besar Hanya Mata Jadi Ini Sebenarnya Ajaran Nusantara Bisa dikatakan Itu adalah Mata ketiga Kalau Yang Tangkap Itu adalah Mata ketiga Bagaimana Seseorang Yang mampu Siliani Kan ada Simbol Gunung Simbol Gunung Simbol Gunung Atau Kalau bahasa Jawanya Sebut dengan Jabal Jabal Kalau kita Di Bali Gunung Atau Parta Jadi Manusia Gunung Ini adalah Simbol Yang namanya Spiritual Jadi Manusia Kalau sudah Sampai Di Pucat Spiritual Makanya Di Ujung Ada Mata Satu Itulah Mata ketiga Artinya Di saat Kita Manusia Mampu Silahnya Mencapai Kesadaran Spiritual Mencapai Kesadaran Roh Atau Jiwa Dengan Menemukan Yang namanya Guru Sejati Maka Secara Tidak Langsung Mata ketiga Itu akan Terbuka Di saat Mata ketiga Manusia Terbuka Di sanalah Manusia Akan Mampu Menangkap Yang namanya Rahasia Alam Apa Yang akan Terjadi Seperti Ini juga Kan Dari Hierarki Secret Society Cirinya Mata Satu Dan Segitiga Sebenarnya Jadi Dari Hierarki Segitiga Itu Yang mencapai Puncak Itu Titik Bertemunya Kita Dengan Tuhan Seperti Itu Dengan Guru Sejati Jadi Secret Society Ini Sebenarnya Kalau bisa Disimpulkan Menurut Menurut Tiang Hal yang Bagus Sebenarnya Untuk Menuju Ke Perlimpahan Seperti Yang Beli Disingung Tadi Di saat Kita Sudah Menuju Yang Namanya Kesempurnaan Di sana Ada Dualitas Seperti Energi Tuhan Positif Dan Negatif Nah Cuma Dari Tujuan Pasti Bahwa Secret Society Mencari Tuhan Kenapa Kebanyakan Ada Konspirasi Nah Mungkin Ini Kita Berkaca Kita Dalam Menentang Kumi Spiritual Misalnya Jadi Sebenarnya Perpaganda Yang Dikatakan Sebagai Simbol Dajjal Kemudian Kita Untuk Menjauhi Simbol Itu Adalah Itu Dia Sendiri Yang Memerlu Jadi Seperti Ini Contoh Ini Anggota Daripada Secret Society Yang Punya Simbol Itu Kemudian Orang Orang Catur Nusantara Dia Sudah Mampu Menerka Ini Bagus Ajarannya Kemudian Dia Membuatlah Suatu Statement Propaganda Ini Adalah Simbol A Simbol B Simbol Setan Dan Mengatakan Ada Ritual Pemujaan Setan Tujuannya Apa Supaya Kita Enggang Mempelajari Itu Seperti Tuli Jadi Di saat Penduduk Nusantara Mampu Membuka Yang Mata Ketiga Di saat Itulah Maka Kita Mampu Yang Namanya Mengasai Dunia Jadi Kita Sudah Fobia Dengan Simbol Mata Satu Seperti Kita Sudah Fobia Dengan Di saat Kita Melihat Mata Satu Setan Itu Dajjal Jadi Kita Enggang Untuk Mengasah Kesadaran Spiritual Kita Kesadaran Apa Menyeruh Kita Karena Sebenarnya Kesadaran Yang Tertinya Adalah Di Mantra Ketiga Seperti Hal Simbol Kita Siwa Dewa Siwa Cuma Artinya Dari Orang Yang Mengikuti Secret Society Itu Kan Tujuannya Itu Sebenarnya Murni Untuk Mencari Kesadaran Spiritual Nah Untuk Mengantisipasi Kita Di dalam Menempuni Spiritual Kenapa Orang Yang Mengikuti Spiritual Itu Setelah Anggap Sudah Menemukan Mata Ketiga Sudah 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 Menjadi Manusia Sakti Malah Mempropaganda Orang Lain Untuk Tidak Mengikuti Padahal Itu Terlepas Dari Tujuan Tuhan Tujuan Kita Mencari Tuhan Jadi Sebenarnya Mungkin Dipertegas Lugia Tadi kan Kami Dapat Menyinggung Tentang Dua Sisi Dari Tuhan Ini Kami Bahas Bukan Tuhan Dalam Konsep Nirguna Brahma Dalam Konsep Apalah Yang Maha Halus Jadi Karena Beliau Maha Suci Tidak Bisa Kita Bayangkan Jadi Supaya Kita Mampu Menela'ah Maka Beliau Silahnya Memanifestasikan Diri Jadi Dua Energi Seperti Energi Baik Dan Buruk Atau Positif Negatif Jadi Positif Negatif Ini Arus Selalu Ada Di Dunia Ini Jadi Seperti Juga Bola Lampu Kalau Tidak Ada Menyala'ah Inilah Sebenarnya Positif Negatif Semua Ada Di Diri Manusia Bagaimana Kita Mengelola Menjadikan Satu Supaya Mampu Membuka Mata Ketiga Kemudian Nyambung Masalah Beli Ini Adalah Tatanan Cakrab Bagaimana Saat Kita Contohkan Kita Aja Karena Nggak Ada Satupun Ahmad Sosyati Yang Kita Ketahui Itu Namanya Sudah 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 Jadi Kita Mencari Disaat Kita Mencari Yang Namanya Tatanan Spiritual Atau Mencari Guru Sejati Atau Bisa Dikatakan Kesadaran Roh Atau Kesadaran Jiwa Di Dalam Tubuh Manusia Ada Tujuh Cakra Yang Besar Jadi Ada Yang Paling Bawah Muludaru Namanya Bli Dari Cakra Terbawah Itu Ada Namanya Cakra Sek Jadi Inilah Cendom Cendom Mungkin Teman Teman Sementara Sipoleng Pernah Melihat Orang Orang Yang Belajar Spiritual Kok Malah Selingkuh Ini Karena Kebanyakan Orang Yang Baru Belajar Spiritual Pasti Selingkuh Kebanyakan Kita Tidak Mengatakan Semualah Kenapa Karena Cakra Yang Paling Pertama Aktif Adalah Cakra Sek Jadi Lebih Banyak Contoh Orang Ikut Ilmu Kanuragan Lebih Banyak Dia Mempelajari Apa Apa Itu Guna 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 Atau Ilmu Pelet Semangat Untuk Belajar Itu Kemudian Naik Tahapan Dari Level Cakra Satu Kelak Cepel Raka Dua Itu Ada Disini Di Nabi Namanya Di Tiga Jari Di Bawah Pusar Itu Adalah Cakra Emosi Kebanyakan Orang Habis Dia Mungkin Dia Mampu Melayu Itu Maka Ada Temperamen Emosi Banyak Kita Lihat Tokoh Tokoh Spiritual Malah Tidak Mampu Menahan Emosinya Seperti Beli Malah Mengeluarkan Kata-kata Yang Tidak Mestinya Kita Dengar Bahkan Melakukan Sesuatu Yang Merugikan Wibawah Merugikan Masyarakat Ini Karena Aktifnya Cakra Amarah Kemudian Di saat Naik Dari Cakra Amarah Ada Yang Namanya Cakra Disini Bisa Dikatakan Pengakuan Kasih Sayang Jadi Mulai Masuk Ini Banyak Spiritual Membutuhkan Yang Namanya Pengakuan Ego Ego Banyak Dia Tahu Segini Dia Ingin Diakui Seolah Dia Merasa Ini Loh Pinter Ini Loh Saya Pinter Jadi Sekali Lagi Banyak Seperti Itu Saya Katakan Disini Banyak Tetapi Tidak Semua Sekali Lagi Karena Banyak Orang Hebat Nusantara Yang Love Profile Yang Tidak Mengexlose Di Media Apapun Jadi Kebanyakan Seorang Yang Hanya Tahu Satu Sumber Ini Biasanya Yang Ego Yang Bisa Dikatakan Kalau Bahasa Balanya Tengah Kekah Jadi Kalau Menurut Buku Ini Loh Yang Benar Tidak Loh Karena Dia Cuma Satu Buku Jadi Di Saat Sudah Lewat Daripada Level Ego Ini Baru Kita Mulai Kesadaran Jiwa Lemah Lembut Lagi Naik Kita Bagaimana Di Kerongkongan Bagaimana Orang Orang Spiritualnya Sudah Sampai Ke Cakra Kerongkongan Maka Dia Akan Selalu Mengucapkan Ke Cakra Yang Lembut Jadi Apa Yang Diucapkan Santun Didengar Dan Membuat Kita Hening Kemudian Naik Lagi Baru Ada Cakra Yang Disini Bli Adyana Bagaimana Mampu Melihat Fenomena Yang Ada Kemudian Mampu Berpikir Memberikan Masukan Memberikan Pemecahan Masalah Yang Ada Kemudian Naik Dari Disini Baru Mahkota Disinilah Disaat Naik Seperti Ini Disinilah Ada Dualitas Yang Kita Temui Biasanya Kalau Kita Belajar Yang Namanya Spiritual Itu Sudah Ada Ego Saya Ingin Belajar Spiritual Untuk Muasei Dunia Kan Gitu Saya Belajar Atau Ikut Secret Society Untuk Muasei Dunia Nah Disad Dia Sudah Campe Di Mahkota Cakra Cakra Mahkota Maka Dia Akan Ditemukan Oleh Memiliki Kekuatan Yang Hampir Sama Dengan Para Luhur Atau Pala Dewa Tapi Itu Adalah Suatu Jebagar Yang Membuat Kita Memperlambat Tujuan Kita Mencari Kesadaran Yang Sebenarnya Nah Ciri-cirinya Saat Kita Menemukan Kesadaran Mata Ketiga Dengan Ego Ciri-cirinya Sebenarnya Seperti Apa Dalam Diri Kita Contoh Kita Sudah Bajar Spiritual Masuk Kesini Ego Dalam Adanya Apa Kita Meditasi Kita Melihat Sesuatu Kayaknya Saya Bisa Ngambil Ini Kita Masuk Sesuatu Sesuatu Yang Tidak Mestinya Kita Lakukan Kita Lakukan Kita Punya Indra Mampu Melihat Ada Mungkin Ada Pemasangan Ada Silahnya Ranjau Yang Magic Saya Katakan Atau Ranjau Goib Kita Meledakkan Tanpa Ada Permisi Dengan Pemuni Sana Mampu Membuka Tapi Kita Tidak Mampu Berpikir Apakah Ini Tugas Kita Jadi Mampu Melihat Ada Makhluk Asal Mampu Dia Mengambil Entah Diwawa Kemana Jadi Itu Hanya Tatanan Ego Mas Sedikit Dari Tadi Menanyakan Kenapa Itu Harus Dikaburkan Memang Semestinya Harus Dibuka Mungkin Kalau Dian Takap Secara Pribadi Mungkin Memang Seharusnya Itu Dirah Terhasiakan Tidak Harus Semua Orang Tahu Karena Kalau Memang Semua Orang Tahu Itu Pasti Akan Ujung Ujung Nya Pasti Kehancuran Benar Seperti Saya Katakan Tadi Di Saat Kita Mempelajari Yang Namanya Spiritual Sosiasi Dengan Sudah Landasan Untuk Memuasai Dunia Seperti Itu Ya Pasti Di Saat Kita Masuk Di Dalam Kesadangan Bro Maka Kita Akan Di Pertemukan Dengan Sosok Sosok Yang Menyerupai Apa Itu Guru Sejati Tapi Sebenarnya Itu Akan Mengarahkan Kita Menuju Ke Jalan Yang Salah Sebenarnya Cuma Kalau Misalnya Tadi Dijarot Bilang Itu Harus Dirahasiakan Itu Sama Dengan Membatasi Manusia Untuk Bertemu Tuhan Kan Gitu Jadi Kayak Hanya Kalangan Ini Yang Boleh Bertemu Tuhan Seperti Itu Jadi Itulah Kenapa Karena Di Ajaran Jadi Bagaimana Ini Adalah Ajaran Yang Namanya Dahat Pingit Atau Ajaran Yang Sangat Sakral Kemudian Ayu Lali Kamu Jangan Perlah Lupa Jangan Jangan Ini Dikaburkan Jangan Ini Diucapkan Semarangan Seperti Bli Jaro Katakan Apabila Semua Orang Mampu Mencapai Ini Tetapi Tidak Benar Tatanan Tuntunannya Maka Goalnya Itu Akan Merusak Dunia Contoh Sekarang Sekarang Bahkan Orang Orang Yang Sudah Mampu Membuka Adyana Jadi Sudah Mampu Membaca Gerak Alam Tetapi Dia Tidak Digunakan Untuk Menolong Umat Sudah Tahu Ada Virus Bukannya Dia Membuat Bagaimana Obat Nunggu Di saat Meledak Dia Jual Tuju Apamu Untuk Menguasai Dunia Terus Kalau Menyangkut Juga Dengan Polemik Polemik Yang Ada Di Indonesia Ini Mungkin Ada Ada Apa Namanya Kaitannya Juga Dulu Kan Pernah Terjadi Cerita Cerita Yang Perkumpulan Apa Yang Dia Buat Perkumpulan Tapi Malah Melakukan Hal Yang Diluar Nalar Hanya Tidak Wajar Misalnya Seks Bebas Pertukar Pasangan Seperti Itu Apakah Ini Salah Satu Contoh Orang Yang Menekuni Spiritual Tapi Dengan Ego Akhirnya Salah Jalan Seperti Itu Artinya Ditunjukkan Ke Hal Yang Lebih Yang Memungkinkan Sangat Memungkinkan Karena Kita Belajar Spiritual Satu Tujuan Spiritual Kita Bukan Untuk Mencapai Suatu Penguasaan Dunia Atau Kepinteran Dan Apa Tetapi Bagaimana Kita Mencapai Tata Nanti Untuk Membuka Diri Dengan Tuhan Otomatis Tujuan Kita Ketemu Dengan Tuhan Inilah Jalan Yang Tapi Disaat Kita Saya Ingin Mencari Gurus Jati Untuk Penguasa Dunia Disaat Gurus Jatina Akan Ditemukan Tujuan Satu Itu Jadi Intinya Kalau Kita Di Bali Kita Mencari Tuhan Dengan Tujuan Moksa Kalau Di Jawa Manung Galing Kau Listi Seperti Itu Mungkin Ini Bahasanya Sebenarnya Menarik Ya Cuma Kita Dengan Apa Namanya Referensi Materi Untuk Secret Society Masih Terbatas Kita Masih Menghubung Dengan Tatanan Kita Mungkin Disimpulkan Bahwa Sekali Lagi Secret Society Itu Kita Bisa Dirulah Bagaimana Semangat Untuk Mencapai Yang Gurus Sejati Tapi Bagaimana Bisa Teman Teman Nanti Salah Satu Mungkin Dari Semeran Sepoleng Ada Ribuan Yang Menonton Kami Yakin Ada Salah Satu Dari Teman Teman Akan Mewakili Nusantara Itu Menjadi Orang Hebat Menjadi Orang Yang Mampu Mencapai Guru Sejati Dan Di saat Itu Semoga Ilmu Yang Sudah Diberikan Oleh Sang Pencipta Itu Mampu Digunakan Dengan Baik Kemudian Propaganda Propaganda Yang Dilakukan Oleh Global Atau Secret Society Tuju Nya Adalah Apa Untuk Mengkaburkan Sejarah Untuk Kita Enggan Mempelajari Ajaran Nusantara Sekali Lagi Kalau Sebenarnya Ajaran Nusantara Kita Adalah Ajaran Yang Bodoh Ajaran Yang Memang Primitif Kenapa Belanda Mengeluarkan Uyeng Begitu Banyak Untuk Mempelajari Untuk Menjaga Barang Bukankah Ada Sesuatu Kerahsiaan Yang Disimpan Disana Yang Dipelajari Karena Kenapa Apa Namanya Perhitungan Tahun Itu Nusantara Kita Jauh Lebih Lengkap Daripada Masehi Kalau Masehi Itu Hanya Menggunakan Bulan Kalau Nusantara Itu Bagaimana Perpaduan Antara Bulan Matahari Bintang Dan Disana Juga Dalam Satu Hari Itu Ada Yang Namanya Dedau Wawaran Disana Banyak Jadi Ajaran Nusantara Itu Adalah Ajaran Yang Sangat Sangat Lengkap Sangat Komplek Bagaimana Nusantara Mempelajari Yang Namanya Tata Surya Juga Ada Di Nusantara Kemudian Ada Wari Surya Termasuk Disana Astrodominya Kemudian Bagaimana Mempelajari Yang Namanya Dialogi Atau Ilmu Ketuhanan Dari Paling Bawah Sampai Yang Namanya Paling Suci Itu Dibahas Secara Detail Ajaran Nusantara Mungkin Di Dunia Luar Tidak Ada Kemudian Sistem Irigasi Tentang Bagaimana Bendungan Bagaimana Perairan Itu Nusantara Kemudian Bahkan Sebelum Yang Namanya Budaya Luar Mampu Yang Namanya Mengolah Yang Namanya Sumber Daya Alam Nusantara Sudah Mampu Membuat Kapal Berlapis Emas Piring Piring Emas Kemudian Makota Emas Begitulah Baju Jirah Baju Jirah Baju Perang Sudah Mampu Dibuat Oleh Nusantara Jadi Ini Membutkan Bahwa Orang Nusantara Adalah Orang Yang Hebat Orang Yang Mampu Istilahnya Mempelajari Tentang Rasa Alam Bahkan Kita Sudah Diberikan Kelu Oleh Presiden Pramata Soekarno Kita Bukan Bangsa Bodoh Tapi Kita Dibodohkan Oleh Sistem Jadi Sistem Sudah Sudah Berjalan Semenjak Leluhur Nenek Moyang Kita Nah Mungkin Itu Aja Bahasan Kita Kali Ini Tapi Mungkin Ini Menarik Bagi Teman Teman Kita Dapat Sumber Lagi Kita Akan Lanjut Bahasan Kita Masih Langkal Masih Dasar Sekali Masih Banyak Materi Materi Yang Bisa Kita Bahas Karena Anggap Kalau Kita Contoh Segitiga Kita Padahal Di Bali Banyak Sibul Terikun 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 Lahir Hidup Makti Hukum Retam Jadi Semua Akan Tuna Dengan Ini Orang Akan Lahir Pastikan Hidup 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 Mungkin Kita Bahas Nanti Video Selanjutnya Mungkin Bagi Teman Teman Atau Semetong Taks Poleng Yang Punya Referensi Lengkap Mengenai Secret Society Mungkin Kita Bisa Pinjam Atau Sharing Referensi Buku Yang Bisa Kita Nanti Kalau Mungkin Punya Mau Dikirim Nanti Bisa DM Nanti Kami Yang Bayar Onkos Kira Supaya Kami Juga Punya Referensi Untuk Kami Belajar Punya Referensi Untuk Belajar Sama Sama Belajarlah Belijarot Mungkin Nanti Belijarot Bisa Kalau Tidak Secret Society Ketar Society Ketir Ketir Nah Mungkin Itu Kembali Lagi Disini Mungkin Kami Sesuai Dengan Apa yang Jelaskan Belijarot Sesuai Dengan Pandangan Dari Kami Mungkin Apabila Nanti Teman Memiliki Pandangan Berbeda Mungkin Itu Sasa Saja Karena Ini Kami Dari Masih Proses Belajar Juga Mungkin Masih Banyak Pelutuntunan Dan Motivasi Dari Deman Juga Ayuk Nagali Kita Sama Nah Mungkin Teman Apabila Ada Kesalahan Kata Dari Mungkin Dari Kami Kami Mohon Maaf Sekali Lagi Ingat Teman Teman Like Share Dan Subscribe Channel Kami Tak Sup Oleh Anggar Kami Terus Bisa Berkarya Kini Akhir Kata Kita Tutup Dengan Paramus Santi Om Santi 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 Om Ben Oleh Tari Oh Tari